Halo guys, selamat pagi sekarang saya mau kasih video video ini tips dari Bang Wu Bang Wu itu pemilik dari 1DS yang kemarin saya visit yaitu cara membuka dan melepas visor array jadi array RX7X, RR5, segala macam itu ada caranya ada tipsnya, ada triksnya biar gampang untuk buka dan tutupnya karena kalau salah side potnya patah dan itu mahal oke, jadi jangan lupa juga subscribe channelnya Bang Wu nanti saya kasih di bawah sini channelnya apa atau di akhir video nanti saya kasih link channelnya dia jangan lupa di share juga di subscribe ya karena ini tipsnya dari dia kedua juga jangan lupa aktifin lonceng sama subscribe di channel saya jadi kenapa loncengnya harus diaktifin karena kalau loncengnya diaktifin begitu saya bikin video, rilis yang baru kamu dapat notifikasi kamu dapat notifikasi kamu mau nonton nanti tinggal kamu pilihnya dan yang terakhir sebelum kamu menyaksikan videonya jangan lupa tetap berusaha tetap semangat jangan iri sama orang jadilah diri kamu sendiri belajar sebanyak mungkin sampai apa yang kamu dan saya cita-citakan kita bisa raih oke? terus semangat selamat pagi jadi sampai saat ini kan masih banyak kawan-kawan yang bingung nih cara buka visernya untuk raih RR5 dan tipe sejenisnya pada masanya nih kalau yang 7X kan memang sudah mudah karena dia ada knobnya ya memang seninya punya raih disini pas ketika kita buka viser cuma banyak metodenya yang salah nih banyak yang buka dia hanya main di knobnya aja tanpa ada penekanan di side port padahal ketika kaca lagi kebuka knobnya seperti ini nah ini beban dari side port ini ini sangat besar nih jadi mau gak mau ketika kaca sudah ke kondisi seperti ini kita ulang lagi kebuka ini kan ada knob kaca mau dibuka ini harus diteken supaya beban beban side portnya ini gak terlalu besar karena tekanan viser yang keluar kalau udah kita tekan seperti ini tinggal tarik kalau seandainya bukanya gak seperti yang tadi nah banyak orang-orang pada bukanya begini nah ini ini lagi side port ini lagi ketekan keluar nih sama si viser ini karena apa karena ada stopper yang ini nah ini akan sangat rawan nih dia posisi yang di dalam ini kaitannya patah kalau udah patah harganya luar biasa apalagi kayak tipe IOMTT seperti ini yang limited edition nih kalau untuk yang polosan aja mungkin sekitaran 300-400 kalau yang udah IOMTT seperti ini bisa di atas 600-an untuk masangnya juga sama jangan masang satu-satu banyak kawan-kawan kita lihat masangnya satu satu udah masuk terus satu masuk jangan karena apa? ketika satu masuk satu ini dimasukin ini lagi neken lagi karena ketekan ini jadi sebisa mungkin kita masukin ya ini udah masuk kalau bisa diusahakan dua-duanya masuk jangan satu-satu ini tetap ditekan sama lapak kita kalau ini udah ditekan ini tinggal dorong aja wow sorry kalau ini belum masuk ulang ya buka kenok bukanya masukin ya ini tekan dorong seperti itu aja sih cuma memang tetap harus dibiasakan karena kalau yang orang awam denger bukanya itu udah takut bunyinya udah kayak sesuatu yang mau patah nah bunyi yang seperti itu kan yang bikin takut sebenarnya sebenarnya bukan bukan bunyi patah memang dia sistem pembukaan visernya dari base platenya seperti itu bukanya karena ada kenopnya kebuka bunyi klak bukan ada yang patah bukan tapi memang seperti itu bukanya ini masukin lagi gampang bro oke jangan lupa di subscribe channelnya nyalakan loncengnya biar nanti ada tips-tips menarik dan bermanfaat bisa terus lo dapatkan di channel ini thank you sebelumnya salam dari gue bersama bang ronal thank you see you salam satu hobi terima kasih Terima kasih.